Untuk pertama kalinya aku pergi ke luar negeri, langsung ke Polandia, bawa popper bertumpuk-tumpuk dan aku pergi sendirian modal bisa bahasa inggris Jadi semua orang tuh kayak ngeliatin aku kayak yang Hah? Gitu, kayak bayang ngapain, mau pindahan atau apa Aku lupa gimana ceritanya, habis make up itu foto Terus habis foto itu disuruh pake national costume juga buat difoto Welcome back to my channel di Lily & Stelita Hai semuanya, hari ini aku mau cerita tentang yang paling ditunggu-tunggu dari subscriber aku tercinta Yaitu video pengalaman aku jadi Miss Supranasional Indonesia 2014 Buat yang belum tau, pada tahun 2014 Aku mewakili Indonesia sebagai wakil Indonesia di ajang Miss Supranasional 2014 Jadi karena aku mendapatkan second runner up Putri Indonesia atau Putri Indonesia Pariwisata 2014 Makanya aku mendapatkan kesempatan untuk mewakili Indonesia di Polandia waktu itu Dan mungkin yang pengen tau saat itu aku mendapatkan best national costume disana Terus gimana sih Kak, rasanya pengalamannya pergi ke Miss Supranasional 2014? Mau tau ceritanya? Sebelumnya jangan lupa buat like dan subscribe channel ini Karena akan ada banyak video menarik lainnya buat kalian Aku akan cerita dari mulai preparationnya Jadi aku berangkat, aku agak lupa nih tanggalnya Tapi sekitar akhir November 2014 Saat itu sudah dipersiapkan semuanya oleh pihak Yayasan Putri Indonesia Jadi waktu aku pergi ke Polandia ini adalah kali pertama aku pergi ke luar negeri Jadi untuk pertama kalinya aku pergi ke luar negeri langsung ke Polandia Bawa oper bertumpuk-tumpuk dan aku pergi sendirian modal bisa bahasa Inggris Wow! Aku makasih banget yang udah bantuin selama preparationnya aku Selama Miss Supranasional para desainer Yayasan Putri Indonesia Jadi hamin, bukan hamin satu tahun ya, udah lama banget itu Semuanya sudah dipersiapkan dari awal Dari national costume, lalu evening gown, terus baju apa aja yang aku bawa disana Semuanya sudah dipersiapkan oleh Yayasan Putri Indonesia Dan dibantu oleh desainer-desainer Indonesia yang kece-kece banget Dalam satu tahun ini, aku ngumpulin baju satu persatu Untuk kegiatan aku sehari-hari selama disana Nah jadinya tuh pelan-pelan beli satu, beli satu, beli satu, kayak gitu Dan gak lupa aku nemuin Kak Cokis Miss Supranasional 2013 Dari Bali, kalian pasti inget dong Untuk bercerita, sharing lah, tentang Miss Supranasional disana tuh kayak apa sih Dan gimana sih, biar aku juga ada gambarannya Makasih banget juga buat Mbak Tika, Mbak Tika Saridevi dan Kak Fiza Kalian berdua emang ibu peri, makasih banget Dan aku berangkat deh akhirnya ke Polandia di akhir November 2014 Aku inget banget, aku bawa empat koper Jadi emang dikasih tau bahwa kita akan membawa koper yang sangat banyak Hingga open bagasi Dan aku berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta Saat itu aku inget banget sekitar tengah malem kalo gak salah Tuh, diantar Mama Papa, diantar Yayasan Putri Indonesia, diantar Cepron, temen-temenku Dan tak lupa, diantar dari Legend Lover juga kesana Dan sampe sana, agak ribet ngurus check-innya Karena offer bagasinya ini yang bikin ribet gitu Dan ngobrol-ngobrol lah, minta doa sama Mama Dan tentu aja yang gak lupa dilakuin semua wakil Indonesia adalah Foto dengan bendera merah putih Terus turunlah kita ke Dubai Jadi itu adalah sebuah penerbangan yang sangat panjang Aku lupa berapa jam, sekitar 12 atau berapa jam gitu Terus aku sampe ke Dubai waktu itu Akhirnya dari Dubai itu aku terbanglah ke Polandia, turun di Krakow Nampes sana, orang pertama yang aku temuin Aku inget banget adalah Miss Panama Hai Miss Panama, aku inget banget turun Turun dari sana, aku diliatin semua orang Karena saat ambil bagasi Dan disana tuh gak kayak disini ada porter gitu Disana tuh aku ngambilin sendiri, bayangin coba Aku pake high heel bawah itu, terus aku tuh harus ngambilin kerdus yang segede orang Tiga biji, lalu empat koper gede banget Dan aku tumpukin sendiri, semua orang tuh kayak ngeliatin aku kayak yang Gitu kayak bayang ngapain, mau pindahan atau apa Kayak gitu Dan itu aku tumpuk tau gak sih? Dari bawah, 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 sampai atas banget Karena aku juga gak mungkin dong bawa dua troli atau aku keluar masuk lagi Terus aku keluar ketemu Miss Panama Dan juga ketemu sama Cepron ku dari Miss Supra National Udah nih ketemu, akhirnya aku nunggu ketemu sama Miss Malaysia waktu itu Halo Audrey Terus baru setelah ada beberapa Miss berkumpul jadi satu Aku lupa Miss mana aja Cuma ada beberapa yang memang dijemput di saat bersamaan ini Akhirnya kita dibawalah ke dalam bus Kita naik bus waktu itu Dan perjalanan sudah malam Aku inget banget itu adalah malam pertama aku di Polandia Sepi banget karena itu musim dingin Terus inget banget aku di bus itu kenalan sama yang lainnya Ngobrol-ngobrol, foto-foto untuk pertama kalinya, video Waktu itu masih jamannya pakai tongsis dong gak sih tongsis Dan kita langsung mampir McD Inget banget pertama kali destinasinya adalah mampir McD di jalan Karena kalau di McD kan biasanya kita pesen cheeseburger, ayam gitu ya Enggak, kita pesen salad Jadi semua orang makan salad di McD Keren kan Habis itu kita langsung dibawa ke hotel Waktu itu hotelnya namanya Bania Hotel Ingat banget Bania Hotel Itu adalah hotel yang bagus Hotelnya gede banget Punya kelam renang ada outdoor dan indoor yang gede banget juga Kemudian di depannya itu juga jalanan yang luas banget Yang kamu bisa menikmati bener-bener rasanya di Eropa lah di sana Sampai di Bania Hotel ini dan kita check-in Check-innya ribut Karena banyak banget miss-nya Pakai paspor dan segala macem Terus kita mulai kenalan dan dapat temen satu kamar Saat itu aku satu kamar dengan Miss Italy, Miss Malaysia, Miss India dan Miss Portugal Di Hotel Bania ini adalah kegiatan pertama kita dimulai Saat itu yang dilakukan adalah istirahat, terus makan malam, terus besoknya kita Kenalan Apa opening Ingatlah ya opening Kayak Miss Indonesia Terus jalan dapat selempang Ingat kan Kayak gitu-gitu Nah itu yang kita lakukan hari pertama Kalau nggak salah Disitu juga kita ngelakuin makeup bareng Di bawah Habis makeup bareng Terus ada sesi juga Dimana kita Habis makeup itu Aku lupa gimana ceritanya Habis makeup itu foto Terus habis foto itu disuruh pake national costume juga buat difoto Tapi national costume nya itu katanya cuman buat screening aja gitu Habis itu disitu kita ngelakuin photoshoot banyak banget Ada photoshoot lagi sauna, terus lagi renang Ada beberapa hari disitu Dan itu emang jadwalnya kayak bergantian Misal hari ini jatahnya Miss siapa Miss siapa Miss siapa Miss siapa yang lainnya istirahat Nanti yang siang siapa istirahat Siang siapa istirahat Kayak gitu Dan kalau mau tau disana tuh dingin Sedingin-dinginnya Dingin banget Karena lagi musim dingin Dan itu aku lakukan kayak gimana ya Karena aku banyak bawa baju tuh kayak agak seksi terbuka gitu Dan ternyata Hmm itu agak salah Salah ini sih Salah strategi menurut gue Karena disana dingin banget Dan hampir kayak Bikin gak kuat Kalo pake baju-baju kayak gitu Terus Selama di Polandia ini tuh Eee Jadwal makannya itu berbega Jadi mereka itu sarapan di jam 10 pagi Kemudian makan siang di jam 4 sore Dan makan malam di jam 9 malam Pusing kan Dengan kebiasaan makan kita di Indonesia Itu kayak yang disana tuh Rasanya kayak aduh aneh banget gitu Jadi kayak untuk menelitah hidupnya tuh kayak agak gak jelas Kayak gitu waktu itu Jadi tuh agak Agak bingung sih di bagian situnya Jam makan adalah jam yang paling menyenangkan Karena ketika kita makan Kita punya banyak meja besar Di meja-meja besar inilah kita saling sharing dan saling cerita Di kota Krakow ini Eee Tempat kita ngelakuin photoshoot dan juga jalan-jalan di sekitar hotel Kalian bisa lihat foto-fotonya di Instagram aku itu menyenangkan banget Setelah beberapa hari kita ngelakuin video shoot, photoshoot dan jalan-jalan di sekitar hotel Akhirnya mereka ngajak kita untuk jalan-jalan di pusat wisata di Krakow Waktu itu kita ke Krakow Old Town kalau gak salah namanya Terus ke Salt Mine tambang, tambang garap Sama satu lagi ke Aviation Museum, museum pesawat Aku ingat banget waktu kita ke Krakow Old Town itu Main town, main square main town itu Eee Kita kedinginan banget Asik sih jalan-jalan foto-foto sama kuda Terus kita kedinginan banget Disitu ada seorang ibu-ibu tua yang jualan bagel Jadi kayak roti anget banget Akhirnya kita sama-sama beli roti anget disitu Terus kayak yang Itu tuh sebuah roti yang kita makan bareng-bareng Di tengah dinginnya Krakow lagi capek Kayak gitu Rasanya tuh seneng banget Jadi tempat wisata ini bis kita tuh gak bisa berhenti di deket main square-nya Jadi kayak berhentinya bis itu jauh Bayangin dong aku pake high heel tinggi banget Terus habis itu harus jalan ke main square-nya tuh jauh banget Itu rasanya pegel setengah mati deh kesitu Di Saltmine kita semua dapet kalung ini Ini adalah Katanya adalah kalung khas Poland Ini aku bahkan nulisin biar gak lupa nih Kalung khas Poland from Saltmine Kita semua dapet ini Lucu ya Masih aku simpen sampai sekarang Di sana adalah tambang garam Kita kayak masuk ke bawah Terus gelap Banyak garam Dan habis itu kita bisa jalan-jalan yang oleh-oleh Habis itu kita juga sempet ke sebuah gereja Yang ada kayak di bawah tanah Sorry banget aku lupa apakah ini satu tempat sama Saltmine atau tempat yang berbeda Tapi itu adalah sebuah gereja yang sangat cantik sekali menurutku Kita juga foto-foto di sana Di Krakow ini juga adalah pertama kali kita berbagi posisi Bukan berbagi posisi ya kita ditentukan posisinya Jadi itu kita udah langsung mulai latihan nih buat malam final Baru dateng gak langsung mulai latihan buat malam final Dan alhamdulillahnya aku mendapatkan barisan kedua Jadi masih dapet depan gitu Untuk kayak selama acara itu Grand final lah pokoknya aku selalu dapet depan Itu aku seneng banget Habis dari Krakow kita udah jalan-jalan seneng-seneng Pindahlah kita ke kota selanjutnya Kota selanjutnya itu aku lupa namanya apa Tapi aku inget banget kita pindah ke yang namanya Tobako Hotel Jadi Tobako Hotel ini ada di kota yang berbeda PR lagi buat aku kalo pindah-pindah gini adalah masalah kopernya Kopernya saudara-saudara 4 koper plus 3 kartu segede orang Itu baru sampe Tobako Hotel Baru nurunin koper yang jibun itu tadi Tiba-tiba diomongin kayak gini Setengah jam semuanya harus siap untuk konferensi pass gitu Setengah jam press con langsung lah aku buka semuanya Make up segala macem Siap-siap buat press con Terus aku langsung dalam setengah jam aku udah selalu udah duduk depan Cantik menunggu press con Tiba-tiba saat itu juga setelah semua orang siap dan duduk Ada kayak gini Press connya gak jadi Kayak yang kayak Wah gitu press connya gak jadi Akhirnya kita foto-foto bareng-bareng aja dan tetep seneng-seneng disitu Kalo kalian inget foto aku yang pake baju merah Foto sama Mutia Datul Itu adalah foto saat kita mau persiapan press con tapi gak jadi Gak berhenti dari situ Akhirnya kita gak jadi press con gak apa-apa Kita jalan-jalan aja ke luar hotel Kita jalan ke luar hotel Nah di luar hotel ini malah gak sengaja ketemu media nih Media ini ngajak kita kayak umancara gitu tentang Miss Supranasional Waktu itu ada 5 orang yang ketemu So far di hotel Tobako ini hotelnya nyaman, kecil Satu kamar itu ada cuma satu orang Karena biasanya diisi 4 dan berame-rame Ini cuma diisi satu orang Jadi itu menyenangkan Dari hotel Tobako ini Tobako hotel ini kita pindah ke petak Aku gak tau apakah Tobako sama petak ini satu posisi apa enggak Kita pindah ke petak Petak ini yang penting di petak itu adalah ada Miss Fashion World Mis Fashion World 2014 Jadi ini kayak kita fashion show Fashion show di Petak City Dan di saat itulah ada National Costume Competition Jadi itu ada 2 hari Yang hari pertama kita latihan Sambil cari baju Hari kedua itu udah langsung lombanya Lomba Miss Fashion World itu sama si National Costume itu Bawa-bawa lagi si National Costume ke tempat lain Tiga kedus lagi Sampai sana kita udah latihan Photoshoot Kita ngelakuin fashion dan malamnya Melakukan si National Costume Jadi National Costume nya itu waktu itu diurutin dari yang paling simple Sampai yang paling complicated Yang paling complicated Dan aku Miss India, Miss Panama Itu yang termasuk ribet Itu kita ditaruh di akhir Senang banget karena Karena waktu lomba maju Miss Waktu maju National Costume itu Aku kan paling terakhir sendiri Karena bajuku paling gede sendiri Tau gak sih? Itu tuh bener-bener kayak Buat aku ya Buat aku Aku merasa kayak Aku gongnya Kayak gitu Aku bener-bener kayak jalan di runway Dan Hal yang paling puncak dari acara itu Perasaanku waktu itu Terus kayak semua orang tuh nilai aku dan tepuk tangan Dan itu seneng banget kayak semua orang tuh Menikmati aku berjalan dengan National Costume Buatan Binan Paris Aku balik Dan sampai belakang panggung juga semua orang tuh Langsung ngajak foto-foto gitu Seneng banget Setelah di Petak Fashion City ini Kita selesai Kembalilah kita ke hotel Dan kita punya Waktu tambahan untuk belanja Namanya cewek langsung seneng ya Jadi kita belanja di Petak City Mendapatkan voucher waktu itu Terus kita dikasih kayak Factory Outlight gitu Dibiarin belanja sesuka hati disana Habis itu kita pindah ke hotel lain Aku gak tau apakah ini hotel Merkure Kalau gak salah ya setelah itu Dan Dipindah hotel ini itu Kita cuma boleh bawa Satu koper doang Dengan baju untuk 2 hari Sama bikini kostum waktu itu Aku inget Aku inget kayaknya ada Ada cuma 2 baju sama satu koper kecil Sama bikini kostum Cuma Karena aku agak was-was Jadi aku gak mau nih Cuma bawa 2 baju doang Aku bawa baju agak banyakan Nah ternyata Pas kita udah pindah ke hotel lain ini Untung aja aku bawa bajunya banyakan Karena habis itu prolong Jadi 3 atau 4 hari gitu Jadi aku gak kekurangan baju nih Dan bikini kompetisinya Di cancel juga disitu Waktu itu inget banget Karena udah bayangin coba cewek-cewek Udah 2 minggu Itu gak Ya belanja sih kemarin Di Petak Fashion Street Cuma mereka belum belanja Yang emang bener-bener Sesuai kebutuhan banget Akhirnya dikasihlah Satu hari kita belanja Karena orang-orang udah Orang-orang Karena miss-miss tuh udah pada Ayolah aku pengen belanja Kita pengen explore yang jauh Kasih kita satu hari waktu buat belanja Dan itu kita ngomong Terus ke panitia kayak gitu Akhirnya kita dikasih waktu untuk belanja Terus aku akhirnya pas belanja itu Aku nyet banget Hal pertama yang aku beli adalah Sepatu cat Terus kaos Karena kebanyakan bawa baju seksi Yang kayak buat pergi Dan ternyata mereka Butuhnya malah kaos Sama coat Terus kita juga jalan-jalan Di sepanjang pinggiran Jadi kayak tau gak sih Cewek-cewek disebar di pinggiran Bukan pinggiran jalan Dia kayak di sepanjang jalan Yang pertopolan Itu kita belanja Setelah itu Kita balik lagi ke hotel Yang sebelumnya Kalau gak salah ini Waktu itu post-call nya Di Mercure Terus balik ke Dobeko Atau gimana Apa gak lupa nih Pokoknya kita balik setelah 3 hari itu Setelah tadi Suruh-man suruh bawa baju 2 hari Eh tapi malah Malah Prolong sampai 3 hari Nah Belanjalah kita di sebuah pusat perbelanjaan Di pusat perbelanjaan ini Sebuah kejadian Bego Terjadi Ada HP ku jatuh Ini adalah Sebuah momen yang Momen puncak Atau momen yang Krusial Selama komis supranasional HP ku jatuh Mati Dan gak bisa nyala Dan aku udah gak bawa HP lagi Aku gak bawa HP smartphone lagi Satu HP lainnya adalah Bebe Waktu itu masih jamannya Bebe Blackberry Jadi setelah itu Aku kesulitan untuk Mencari foto Kesulitan untuk berfoto Dan kesulitan untuk update Kalau misal aku mau update Aku harus pinjem HPnya si Ana sahabatku Dari Miss Portugal Ana Dia adalah sahabatku sepanjang Sepanjang Miss Supranasional Untuk update dan ngasih kabar ke Indonesia Setelah itu Kita pindah ke Krinika Stroke Ini adalah sebuah kota yang penting Krinika Selama di Polandia ini Minumnya selalu sparkling water Aku haus tapi aku gak doain minum Ini slimepangnya Terima kasih telah memberikan aku slimepang cantik ini Ini ada beberapa barang Yang akhirnya kita tukar-tukar di hari akhir Aku simpen Aku tuh sampai kasih tulisan biar aku gak lupa Ini dari My Best Friend My Best Friend Miss Portugal Ana Kami 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 Terima kasih telah menonton!